Lencana Pembunuh Naga Jilid 28 Gak Lemkun tidak tahu di manakah letak dari kuburan liat hucu tersebut maka dia bergerak terus menuju ke arah timur. Kurang lebih seperminum teh kemudian, mendadak dari kejauhan sana Gak Lemkun menyaksikan ada sebuah bangunan besar yang mirip pintu benteng berdiri angker di bawah sinar rambulan. Dengan beberapa kali lompatan saja pemuda itu segera mendekati bangunan itu. Kemudian mendengarkan kepalanya. Tampak sebuah papan nama dengan tiga huruf besar berwarna hitam terpancang di atas benteng tadi, tulisan itu berbunyi, liat hucu Gak Lemkun merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat sinar matanya dialihkan untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Dihelakan pintu kotak tersebut merupakan gundukan-gundukan tanah yang tidak kerata, batu nisan berdiri bagaikan hutan, gundukan tanah bagaikan bukit, suasana menyeramkan sekali membuat berdirinya bulu kuduk semua orang. Gak Lemkun berdiri beberapa saat lamanya di situ ketika tidak mendengar sesuatu apapun, dengan cepat keningnya berkerut. Pelan-pelan dia berjalan menelusuri tanah perkuburan tersebut, suasana amat sepi dan hening, kecuali hembusan angin malam dan bunyi jengkerik, tiada suara apapun yang terdengar. Sungguh luar biasa sekali tanah perkuburan itu, sejauh mata memandang, yang tampak hanya kuburan melulu. Mendadak Gak Lemkun menyaksikan dari belasan kaki dihadatkannya sana muncul beberapa sosok bayangan manusia bagaikan bayangan setan. Bagaimanapun beraninya seseorang, tak urung hatinya terkesiap juga ketika secara tiba-tiba menyaksikan munculnya belasan sosok bayangan manusia dari balik tanah perkuburan yang sepi tentu saja tidak terkecuali dengan Gak Lemkun. Setelah terkejut beberapa waktu dan mengamati bayangan manusia itu pemuda tersebut lantas berpikir, bagus sekali, tepat berdiri dari sepuluh orang, rupanya inilah yang dinamakan pasukan sepuluh orang dari dunia persilatan sekulung senyuman sinis dan menghina segera tersungging di ujung bibir Gak Lemkun pelan-pelan dia berjalan maju ke depan. Sepuluh sosok bayangan manusia yang berada di depan itu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, seakan-akan mereka sama sekali tidak melihat kehadiran Gak Lemkun tersebut. Menyaksikan tingkah laku mereka yang sombong dan tak kabur itu hawa amarah segera berkobar dalam dada Gak Lemkun. Dia lantas mendengus dingin, kemudian berhenti pada lebih kurang tujuh-delapan kaki di hadapannya. Dengusan naga sakti tersebut tentu saja terdengar juga oleh kesepuluh orang itu, tapi mereka masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Sementara wajah mereka segera dipalingkan ke arah pemuda tersebut. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Gak Lemkun. Dengan suara dingin segera tegurnya. Rupanya kalian yang dinamakan pasukan sepuluh huruf dari dunia persilatan suasana yang menyelimuti sekeliling tempat itu masih tetap kuning dan sepi, tak kedengaran sedikit suara pun kecuali angin yang mengibarkan ujung baju mereka, kesepuluh orang itu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, bahkan seakan-akan suara nafas pun tidak kedengaran. Hawa amarah semakin berkobar menyelimuti seluruh wajah Gak Lemkun bentaknya, apa sebenarnya kalian bulim si Cikun mengundangku datang ke tempat ini baru selesai dan membentak, dari arah depan sana segera terdengar suara tertawa yang mengerikan sekali. Di balik gelap tertawa itu seakan-akan penuh mengandung nada mengejek, menghina dan mencemooh yang sinis sekali. Akan tetapi, begitu suara tertawa itu berhenti, suasana di sekeliling tempat itu kembali menjadi sepi dan hening tak kedengaran sedikit suara pun, sepuluh orang manusia tersebut masih berdiri kaku di sana bagaikan mayat-mayat yang membeku. Hei, 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 Gak Lemkun tertawa seram dengan gusarnya, manusia kilat berbaju hitam, kalau maksudmu mengundang kehadiranku hanya untuk mempermainkan diriku saja, perbuatan ini benar-benar telah menurunkan derajat kalian semua. Tampaknya saja kau betul mengecewakan. Anehnya, kesepuluh orang itu masih tetap berdiri kaku di sana seakan-akan sama sekali tidak mendengar perkataan itu. Habis sudah kesabaran Gak Lemkun. Ia tak mampu mengendalikan dirinya lagi, dengan langkah lebar dia berusaha untuk maju ke depan. Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang berkata, Gak to aku, aku lihat kesepuluh sosok bayangan manusia itu sudah pasti bukan manusia ketika Gak Lemkun mendengar perkataan itu dan berpaling, maka tampaknya Gak Lemkun segera mengerutkan dahinya setelah melihat kehadirannya, dengan cepat diam menegur, Adik Liong, mengapa kau juga turut datang kemari? Jikiu Liong tertawa cekikikan. Dulu, setiap kali Gak to aku akan menghadiri keramaian, kau selalu mengajakku turut serta. Tapi kali ini kau tidak mengundangku turut serta, maka aku pikir lebih baik aku berangkat sendiri saja. Gak to aku tak usah marah, aku rasa kemungkinan juga kesepuluh sosok bayangan manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang sudah mati lama sebenarnya Gak Lemkan hendak mengusirnya pulang, akan tetapi setelah menyaksikan wajahnya yang berseri ia menjadi tak tega terpaksa sambil menghela nafas katanya. Dari mana kau bisa tahu kalau mereka sudah mati kalau tak bisa berbicara berarti orangnya sudah mampus, atau mungkin juga mereka adalah sukma-sukma gentayangan. Kalau tidak tak nanti mereka akan berdiri melulu di atas tanah pekuburan itu tanpa melakukan sesuatu gerakan pun setelah mendengar perkataan itu. Gak Lemkun baru tahu kalau Jikiu Liong yang binal ini rupanya sedang bermaksud untuk memanasi hati lawannya sehingga musuh-musuh itu berbicara. Siapa tahu, sekalipun sudah disindir dan diejek oleh Jikiu Liong dengan kata-kata yang tak sedap didengar pun, kesepuluh orang itu masih tetap terdiri tak berkutik ditempai semula. Melihat pancingannya tidak menghasilkan apa-apa, Jikiu Liong kontan saja mencaci maki kalang kabut, Hei sebenarnya kalian ini bisu atau tuli mendengar Gak Lemkun menghela nafas panjang. Mereka sudah mati semua gumamnya. Ternyata secara diam-diam Gak Lemkun telah menghimpun tenaga dalamnya dan menghantam orang yang berdiri di paling depan itu, di mana angin pukulannya menyambar lewat, bayangan manusia yang pertama itu segera roboh kaku ke atas tanah. Jikiu Liong juga terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu. Buru-buru dia melompat ke depan dan mendorong orang kedua ternyata orang itu pun segera roboh ke atas tanah. Sekarang dia baru benar-benar amat terkejut, sepasang matanya terbelalak lebar dan mulutnya melongo. Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kesepuluh sosok bayangan hitam itu semuanya memakai kain cadar berwarna hitam. Gak Lemkun segera maju ke depan dan memeriksa sebab-sebab kematian di tubuh mereka. Tapi dengan cepat hatinya menjadi amat terkejut, kiranya orang-orang itu sudah dilukai dulu dengan pukulan tenaga dalam yang amat dasyat. Setelah jalan darahnya dikuasahi, isi perutnya baru dihancurkan, sebab itu sampai matipun mereka masih tetap berdiri kaku. Mendadak Jikiu Liong menjerit kaget, dia adalah Kiyutu, Tosu Setan, Tian Yeu Chinjin. Rupanya Jikiu Liong telah melepaskan kain cadar yang menutupi wajah kedua orang itu. Ternyata yang menjadi korban adalah si Tosu Setan Tian Yeu Chinjin. Kenyataan ini segera membuat Gak Lemkun kebingungan setengah mati. Dengan cepat ia mengebaskan tangannya ke atas kain cadar korban yang pertama itu, ternyata orang itu bukan lain adalah Tikyam Kun Chu Hoa Kok Kahi yang amat tersohor namanya dalam dunia perselatan itu. Siapa yang telah membunuh mereka? Tanya Jikiu Liong kemudian dengan perasaan heran. Mungkin si manusia kilat berbaju hitam itu sahut Gak Lemkun meski hatinya juga diliputi rasa bimbang. Tapi siapa pula manusia kilat berbaju hitam itu entahlah aku sendiri pun tidak tahu. Mungkinkah manusia berbaju hitam yang menunggang kudek putih tengah hari kemarin? Mungkin saja dia Gak Lemkun manggut-manggut, sebab di dunia ini tak mungkin ada orang kedua yang memiliki kemampuan selihai orang itu. Peristiwa berdarah yang serba misteri ini cepat membuat Gak Lemkun menjadi kebingungan dan tidak habis mengerti. Bersama Jikiu Liong ia berdiri termanggu sampai pagi hari. Namun bayangan dari manusia kilat baju hitam tak pernah ditemukan. Lemhe merupakan suatu tempat yang paling rahasia dan misterius bagi dunia persilatan. Di dunia ini ilmu silat aliran Lemhe boleh dibilang merupakan suatu kepandayan aliran tersendiri yang sangat lihai dan sama sekali tidak berada di bawah kepandayan silat dari wilayah Si'i. Lemhe bisa menjadi tempat yang paling rahasia dan misteri bagi umat persilatan karena Lemhe terbentuk dari kumpulan beberapa buah pulau berkarang yang meliputi daerah Sancuan, Toa Hei dan Tusim. Itulah sebabnya ilmu silat Lemhe pun turut menjadi rahasia sekali bagi pandangan orang. Pulau Si So'atu sejak dulu sampai sekarang juga merupakan suatu pulau yang amat misteri. Kuil Si Sian'an dari Lemhe letaknya di atas, pulau Si So'atu sebelah barat. Para nelayan di sekitar tempat itu menamakan pulau tadi sebagai tempat tinggal para dewa dan malaikat. Rupanya pulau Si So'atu tersebut merupakan sumber dari ilmu silat aliran Lemhe. Di atas pulau inilah berdiam para ciampu kenamaan dan aliran Lemhe yang telah mengundurkan diri. Tak heran para nelayan menyebut mereka sebagai para dewa apalagi setelah menyaksikan ilmu meringankan tubuh mereka yang bisa berjalan di atas air. Itulah sebabnya, tak pernah ada orang luar yang berani mendatangi pulau tersebut. Sekalipun jago dari dunia persilatan juga jarang sekali ada yang berani melanggar perairan Lemhe. Tak heran kalau pulau itu menjadi terpencil dan jarang sekali dikunjungi manusia. Malam amat sunyi. Ombak menggulung saling berkejar-kejaran, angin berhembus sepoi-sepoi. Bintang bertaburan di angkasa memantulkan sinarnya yang redup. Betul-betul suatu perpaduan yang sangat indah dan syahdu. Di ujung langit sana tiba-tiba muncul sebuah sampan yang menembusi gulungan ombak bergerak maju ke depan. Di ujung sampan berdiri seorang pemuda berbaju hijau dan seorang bocah berbaju putih. Mereka sedang memandang gulungan ombak di samudera sambil melamun, entah apa yang sedang dilamunkan. Ombak menggulung menerjang sampan, tubuh sampai oleng kian kemari dimainkan riak. Dalam perjalanan mereka menuju kelem hei, entah bagaimana hasilnya nanti? Rejekikah? Bencana kah? Kegirangankah atau kesedihan? Tiba-tiba Gakulem kan menghela nafas sedih katanya. Adik liung pulau si soatu sudah berada di depan metu cepat sekali gerak maju sampan tersebut. Dalam sekejap mata pulau laut itu sudah berada di depan mata, pulau yang berwarna gelap di tengah kegelapan malam itu. Dari atas pulau, lamat-lamat mereka mendengar suara yang amat memekikan telinga. Gak to'ako dengan suara lirih Jikiuliong lantas berbisik, suara apakah itu? Sungguh amat merdu sekali. Gakulem kun juga merasa keheranan, suara itu bagaikan petikan harpa dari Yoping, begitu merdu begitu indah memabukan, seperti kicauan burung nuri. Mungkin suara kicauan burung kata Gakulem kun kemudian. Aaai. Aku teringat sekarang tiba-tiba Jikiuliong berseru tertahan, konon di sini terdapat sejenis burung yang disebut burung Kim Siing. Suara kicauannya bagaikan petikan harpa, indah dan menawan hati. Tapi burung tersebut sudah amat langka, konon bulunya sangat indah, sungguh tak disangkap. Pulau Si So Atsu ini merupakan sarang dari burung Kim Siing tersebut. Mendengar ucapan tersebut, Gakulem kun menjadi terkejut, bercampur keheranan ia pun pernah mendengar cerita tentang burung Kim Siing ini dari gurunya. Dalam dunia persilatan terdapat sejenis burung yang disebut Kim Siing burung tersebut pandai sekali melompat, lagi pula gerakan lompatannya lendah sekali. Bila manusia bisa menirukan gerakan burung itu serta memahami gaya silatnya bisa jadi akan tercipta serangkaian ilmu pedang atau ilmu pukulan yang mahadasyat. Bila kepandai yang tersebut sempat tercipta, mungkin tiada jurus silat di dunia ini yang sanggup menangkan jurus silat yang tercipta dari gerakan burung Kim Siing tersebut. Cuma burung jenis itu langka sekali. Menurut apa yang ku ketahui di dunia ini cuma ada satu tempat saja yang banyak terdapat burung Kim Siing tersebut. Teringat sampai di situ, satu ingatan lantas melintas dalam benak Gakulem kun. Dia sangat berharap cepat-cepat menyaksikan bentuk dari burung Kim Siing tersebut. Maka ujarnya kemudian. Adik Leong, mari kita rapatkan sampan di atas pantai dan cepat-cepat kita saksikan macam apakah burung itu selesai berkata Gakulem kun segera mendayung perahunya ke pantai dan melompat naik ke atas daratan. Jiki Leong mengikuti dari belakangnya, ia berbisik, Gaktoako burung itu sudah tidak terdengar berkicau lagi betul juga, suara kicauan burung yang sangat indah itu sudah tak terdengar lagi. Suasana di sekitar itu menjadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Diam-diam Gakulem kun mengerutkan dahinya, kemudian berkata, konon burung Kim Siing tersebut mempunyai sifat yang cerdik. Andai kata ada orang asing yang datang kemari maka dia segera merasakan akan hal itu dan berhenti berkicau, hal mana membuat orang tak bisa menduga di manakah dia berada. Oleh karena itu bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk bisa berjumpa dengan burung tersebut berpikir sampai di sini, dia lantas menghela nafas panjang, katanya lirih, YAA, rupanya memang burung Kim Siing, Gaktoako kata Jiki Leong setelah datang kemari, bila kita tidak menangkap dua ekor burung Kim Siing, rasanya sia-sia saja perjalanan kita kali ini baru selesai dia berkata, mendadak dari sisi kiri hutan berkumandang suara tertawa dingin, kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara kaku, kau anggap burung. Kim Siing adalah burung yang bisa ditangkap oleh sebarangan orang? Kalian berdua datang dari mana berani benar memasuki daerah terlarang dari lem hei kami. Sekarang aku akan memberi peringatan kepada kalian, cepat tinggalkan pulau si soatu ini sebelum terlambat. Menginigat kalian melanggar baru pertama kalinya, dosa itu kami ampuni. Tapi kalau masih saja memaksa, maka jangan salahkan kalau kalian akan mati tanpa tempat kubur di sini dengan suara lantang Jiki Leong segera berseru, kami datang kemari ingin menjumpai lem hei sini, harap Jiki jangan menjadi marah rupanya orang itu agak tertegun. Agaknya dia tidak menyangka, kalau lawan bisa mengenali suaranya sebagai suara seorang perempuan. Setelah termenung sejenak, pelan-pelan dari balik hutan muncul seorang perempuan berbaju putih. Kalau dilihat dari gerakan tubuhnya yang ngenteng, bisa diketahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya pasti lihai sekali. Sambil munculkan diri, dia bertanya lagi dengan dingin, siapakah kalian sementara itu perempuan berbaju putih tadi telah tiba di hadapan mereka berdua. Ternyata orang itu adalah seorang niko muda belian, dengan sepasang biji matanya yang jeli diawasinya dua orang itu sekejap, kemudian wajahnya tampak tertegun. Gak lem kun segera merangkap tangannya memberi hormat. Kemudian katanya, permisi siau sutai, aku gak lem kun dari jauh berkunjung ke pulau si soatu di lem hei ini dengan maksud berjumpa dengan lem hei sini locian pual, harapkah suka membawa kami untuk menjumpainya niko baju putih itu menunduk sejenak. Kemudian katanya lagi, lantas siapa pula dia aku bernama Jikiuliong, Jicinpeng adalah kakakku dengan wajah agak membesi, niko cilik berbaju putih itu berkata dengan hamba, sayang sekali sucau kami sedang menutup diri, lebih baik datanglah setahun lagi kalau memang lem hei sini sedang menutup diri tentu saja kami tak akan menganggu ketenangannya. Kalau begitu tolong bawalah kami untuk berjumpa dengan Jicinpeng paras muka niko cilik berbaju putih itu segera berubah hebat, katanya dengan dingin, suruh kalian meninggalkah tempat ini lebih baik cepat pergi dari sini, mau apa banyak cerwet gak kurem kun berusaha keras untuk menahan kobaran hawa amarah di dalam hatinya, lalu sambil tertawa paksa katanya, tolong tanya siya usutai, apakah Jicinpeng sudah sampai di sini niko cilik berbaju putih itu segera tertawa dingin. Hei, 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 kalian berdua mengapa begitu tebal mukanya? Apa harus menunggu sampai ku usir kalian dengan kekerasan serunya? Jiciu Leong tertawa dingin pula, sahutnya, pokoknya sebelum bertemu dengan Nciku atau Lem Hei Siani, kami bersumpah tak akan pergi meninggalkan tempat ini lagi bagus sekali, aku lihat kau memang sengaja datang ke pulau si soatu ini untuk membuat keonaran. Semelari berkata dia lantas meloloskan pedangnya dari punggung kemudian sambil maju ke depan selangkah bentaknya, kalian mau pergi tidak? Kalau tidak akan ku suruh kalian mampus di ujung pedangku Jiciu Leong terkekeh-kekeh seram, hei, 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 hei. Tidak ku sangka seorang pertapa dari Lem Hei juga begini tak tahu adat. Sedikit-sedikit lantas menggunakan pedang untuk melukai orang di cemoh berulang kali oleh musuhnya, Niko cilik berbaju putih itu menjadi marah. Sambil membentak keras, pedangnya segera digetarkan melancarkan sebuah tusukan ke tubuh Jiciu Leong. Menghadapi tusukan tersebut, Jiciu Leong tersenyum. Bukan mundur dia malah maju ke depan. Kemudian sambil membalikan badan menumbuk ke atas tubuh pedang tersebut. Gerakan tubuhnya yang aneh dan di luar perhitungan ini kontan saja mengejutkan si Niko cilik berbaju putih yang sama sekali tak berpengalaman itu. Buru-buru dia menarik kembali pedangnya sambil mundur ke belakang, lalu bentaknya keras-keras. Kau benar-benar sudah bosan hidup Jiciu Leong tertawa. Aku ingin tahu hatimu sebenarnya kejam atau tidak. Setelah dicoba maka baru ku ketahui bahwa kau adalah seorang gadis suci yang berhati walaskasih. Aku rasa lebih baik lemparkan saja pedangmu ke tanah, kemudian menghantar kami menuju ke kuil si Soa Tu. Sembari berkata, Jiciu Leong maju kembali ke depan. Pergelangan tangan kanannya digetarkan dan segera mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan si Niko cilik berbaju putih yang memegang pedang itu. Sementara Niko cilik berbaju putih itu masih berdiri dengan wajah merah padam karena jengah, jari tangan Jiciu Leong telah menempel di atas urat nadinya. Urat nadi merupakan jalan darah penting bagi manusia. Begitu kena dicengkeram maka seluruh badannya akan menjadi lemas tak bertenaga, sekalipun seseorang berilmu sangat lihai tak akan mampu berkutik lagi. Rupanya Niko cilik berbaju putih itu tau lihai, buru-buru dia membuang pedangnya dan cepat-cepat melompat mundur ke belakang. Dengan cepat Jiciu Leong menggerakkan tangan kanannya untuk menyambar pedangnya yang terjatuh itu, kemudian sambil tertawa dingin ejeknya lagi, Terima kasih atas pemberian pedangmu itu, sayang Jiciu Leong tak berani menerimanya, seraya berkata, dia melemparkan kembali pedang itu ke depan. Serentetan cahaya putih yang menyilaukan mati segera meluncur ketubuh Niko cilik berbaju putih itu dengan kecepatan luar biasa, terasa desingan angin tajam meneru-deru. Tampak Niko cilik berbaju putih itu segera berjongkok ke tanah, tangan kirinya dibalik seraya menyambar. Pedang yang sedang meluncur tiba dengan kecepatan tinggi itu tahu-tahu sudah tersambar kembali olehnya. Gerakan tubuhnya di saat menyambut kembali pedangnya ini dilakukan tanpa gugup barang sedikit pun juga. Lagi pula gerakannya manis dan indah, mau tak mau gak klaim kun dan Jiciu Leong harus mengegumi juga atas kelihayannya. Setelah menyambut pedangnya, Niko cilik berbaju putih itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Pergelangan tangannya diputar, pedangnya segera membentuk beberapa kuntum bunga pedang yang secepat kilat segera mengurung seluruh badan Jiciu Leong. Serangan pedangnya sangat aneh dan sakti, kali ini Jiciu Leong kena didesak sampai mundur sejauh tiga langkah. Agaknya Niko cilik itu sudah dibikin marah. Pedangnya diputar sedemikin rupa hingga menciptakan lapisan hawa serangan yang amat dasyat. Sereet, 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 secara beruntun dia lepaskan tiga buah bacokan berantai yang semuanya disertai dengan hawa pedang yang tajam dan luar biaya hebatnya. Jiciu Leong tak sempat mengeluarkan jurus untuk menghadapi ancaman tersebut, maka secara beruntun pula ia terdesak mundur berulang kali. Niko cilik berbaju putih itu membentak keras. Pedangnya dengan gaya pekok tianci, bangau putih mementang sayap, menusuk tiba dari arah samping sungguh cepat gerakan tubuhnya, hanya tampak sambaran berkelebat, tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan mata. Jiciu Leong marah sekali. Dengan wajah memerah dan mata melotot besar ia membentak keras. Tubuhnya bagaikan sukna gentayangan menerobos ke muka. Kemudian telapak tangan kanannya buru-buru diayunkan ke tubuh lawan. Keriling pedang di tangan Niko cilik itu terhajar telak oleh serangan Jiciu Leong sehingga rontok dan jatuh ke atas tanah. Meski senjatanya rontok, Niko cilik itu tidak berdiam diri belaka. Dengan cepat dia membalikan badan sambil melancarkan serangan balasan. Telapak tangan kirinya segera didorong menuju ke arah luar lingkaran. Jiciu Leong tertawa dingin, kaki kirinya mundur setengah langkah, tubuhnya turut pula miring ke samping. Dengan kelima jari tangan yang dipentangkan seperti kaitan, ia cengkeram jalan darah penting pada urat na di pergelangan tangan kiri lawan. Belum sempat Jiciu Leong mengerahkan tenaga dalam nfa untuk mencengkeram urat na di lawan, Niko cilik berbaju putih itu sudah mengebas tangan kirinya keras-keras. Jiciu Leong segera merasakan tangan Niko cilik itu licin seperti ikan belut, hanya dalam satu kebasan saja tau-tau sudah terlepas dari cengkeraman. Bersamaan waktunya dengan terlepasnya urat na di pada pergelangan tangan si Niko cilik dari ancaman ujung jari Jiciu Leong, dengan cepat Niko ini melancarkan serangan balasan. Tangannya dibalik lantas mencengkeram tau-tau jari tangannya yang lempik itu sudah mencengkeram urat na di Jiciu Leong. Tindakan yang sami sekali di luar dugaan ini amat mengejutkan Jiciu Leong. Ia tak mengira kalau jaru serangannya begitu aneh, licin dan lihai. Pemuda itu segera sadir, seandainya ia tidak mengeluarkan jurus tangguh untuk memecahkan ancaman itu, niscaya sulit baginya untuk meloloskan diri dari cengkeraman lawan. Satu ingatan segera terlintas dalam benaknya, mendadak lutut kirinya menumbuk ke muka. Gak Lemkun terperanjat sekali ketika menyaksikan kejadian itu. Dia mengira Jiciu Leong bermaksud menghajar bagian tubuh terlarang dari Niko Cilik itu dengan lutut kirinya, buru-buru hardiknya, adik Leong, jangka kau lancarkan serangan keji aduh, jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan, tau-tau perut Niko Cilik berbaju putih itu sudah kena didengkul sehingga badannya terbungkuk-bungkuk dan akhirnya duduk berjongkok di atas tanah, saking kesakitan. Pada saat itulah, mendadak dari sisi arna berhembus datang segulung angin serangan tajam yang langsung menyambar ke arah tubuh Jiciu Leong. Waktu itu Gak Lemkun sudah tiba di samping Jiciu Leong. Melihat kejadian itu tangan kirinya segera dibalik kemudian segulung angin pukulan yang sangat kuat meluncur ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belaam ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling bertemu satu dengan lainnya. Gak Lemkun segera merasakan pergelangan tangan kirinya bergetar keras. Dengan perasaan terkejut pemuda itu segera mendongakan kepalanya, maka tampaklah kurang lebih tiga kaki di depan sana berdiri seorang niko setengah umur berbaju putih yang sedang berdiri di situ dengan wajah penuh kegusaran sepasang matanya yang amat tajam itu dengan cepat memandang sekejap ke arah Gak Lemkun. Kemudian sambil mendengus dingin tegurnya, besar amatnya Limu, begitu berani mendatangi Pulau Si Soatu dan melukai anggota perguruan kami, sebutkan siapa nama kalian. Dengan senyuman terpaksa buru-buru Gak Lemkun menjawab, Li Su Hu, harap jangan salah paham. Aku Gak Lemkun datang karena ada sesuatu urusan yang penting hendak dibicarakan dengan Lem Hei Sini serta Ji Chinpeng mendengar perkataan itu si niko setengah umur itu segera berkerut kening. Lalu katanya dengan dingin, Oh oh oh, rupanya kaulah yang bernama Gak Lemkun, si manusia latah yang tak pernah memandang sebelah matuk kepada orang lain. Selamat berjumpa, selamat berjumpa. Hari ini ingin ku coba kelihayan ilmu silatmu mimpi pun Gak Lemkun tidak mengira kalau semua anggota Pulau Si Soatu begini tak tahu aturan, tapi dia masih berusaha keras untuk mengendalikan hawa amarahnya, dengan hambar ia berkata, Buat apa kita mustimen kekerasan? Apa gunanya menambah kesalahpahaman di antara kita jika kau enggan untuk turun tangan, lebih baik sekarang juga mengundurkan diri dari pulau ini serusi niko setengah umur itu dengan wajah sedingin salju. Kalau ingin turun tangan beradu kepandaian tentu boleh saja, tapi jangan sampai saling bermusuhan. Niko setengah umur itu segera tertawa dingin, katanya, sejak dulu hingga sekarang, di atas Pulau Si Soatu berlaku satu peraturan, yakni barang siapa berani memasuki pulau ini maka dia harus menerobosi barisan Lenghun Kiamtin, ilmu barisan Sukma terkurung, suatu kepandayan hebat dari Lemhe atau segera angkat kaki meninggalkan palau ini. Cuma sebelum itu aku hendak memberitahukan dirimu dulu, Lenghun Kiamtin dari Partai Lemhe belum pernah ditembusi oleh satu orang saja semenjak diciptakan dulu. Bila kau masih menyayangi jiwamu, ku anjurkan lebih baik depat cepatlah berpaling dan mengundurkan diri dari sini sebelum terlambat. Gakulem kun segera tertawa, setelah tiba di atas Pulau Si Soatu ini, berarti aku harus berjumpa dulu dengan Ji Chinpeng dan Lemhe sini. Sebelum hal ini bisa ku penuhi, tak nanti aku bakal mengundurkan diri dari atas Pulau Si Soatu. Jadi kalau begitu, kau bersikeras hendak menjajal kelihayan dari ilmu barisan Lenghun Kiamtin Tukas Nikol setengah umur itu dengan wajah sedingin es wajah Gakulem kun sendiri pun berubah menjadi amat serius dan bersungguh-sungguh. Katanya, seandainya aku beruntung dapat berhasil menerobosi ilmu barisan Lenghun Kiamtin tersebut, apakah kau sanggup mengajakku untuk berjumpa dengan Ji Chinpeng menghadapi pertanyaan tersebut? Nikol setengah umur itu menjadi tertegun lalu sahutnya dingin, apakah Ji Chinpeng berada di atas Pulau ini atau tidak? Hidup atau mati? Saat ini aku sama sekali tidak tahu mendengar perkataan itu paras muka Gakulem kun segera berubah hebat, serunya agak tergagap. Kalau begitu dia sudah mati mahadadak J.Q. Leong tak sanggup mengendalikan perasaan hatinya lagi, dia menangis terseduh-seduh. Teriaknya, Oh oh oh, Cici kenapa kau begitu bodoh titik? Benarkah kau telah pergi meninggalkan kami? Tegakkah kau meninggalkan adikmu hidup sebatang kera? Dalam keadaan begini, sekuat tenaga Gakulem kun berusaha keras untuk mengendalikan perasaan hatinya yang sangat kalut, dia berkata, Sutai, tolong merepotkan dirimu untuk memberi kabar kepada Lem Hei sini bahwa aku Gakulem kun datang untuk menjumpai anakku, dapatkah kau membantu kami? Eh, eh, kenapa sih kau mesti mendesak terus? Aku toh sudah bilang sedari tadi, suhuku sedang menutup diri. Sekarang dia sudah tidak mau mencampuri urasan ke duniawian lagi mendadak Gakulem kun mengerutkan dahinya, kemudian tertawa dingin tiada hentinya, Hei, 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 aku Gakulem kun sudah merengek dan memohon dengan segala kerendahan hati, tapi kenyataannya kalian pendeta yang katanya berbelas kasihan kepada orang sama sekali tidak tergerak hatinya. Baiklah, jika kau bersikeras menyuruhku turun tangan, maka bila sampai terjadi apa-apa, jangankah salahkan kepada diriku lagi agak terkesiap juga si Nikol setengah umur itu setelah menyaksikan hawa pembunuh, Tuhan yang menyelimuti seluruh wajah si anak muda itu, diam-diam pikirnya, tak heran kalau orang ini begitu dasyat dan hebatnya sehingga bisa menggetarkan seluruh kolong langit. Sementara itu pelan-pelan Gakulem kun sudah maju menghampiri si Nikol setengah umur sehabis mengucapkan kata-katanya itu. Sementara sepasang matanya yang tajam mengawasi terus wajahnya tanpa berkedip. Dipandang oleh sorot metu yang begitu menggidikan hati, Nikol setengah umur itu merasa hatinya semakin bergidik sehingga tanpa terasa mundur selangkah ke belakang, tangan kanannya segera diayunkan. Krieng diiringi suara demtingan nyaring, tahu-tahu dia sudah menyiapkan sebilah pedang yang berhawa dingin. Gakulem kun segera merasakan pula berhembus keluarnya segulung hawa dingin menusuk tulang yang mengerikan sekali dari balik pedangnya itu. Tanpa terasa ia menjadi tertegun, dia tak tahu terbuat dari bahan apakah pedang tersebut. Andai kata bukan terdiri dari bahan yang istimewa, hal ini menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimilikinya pasti jauh melebihinya. Haruslah diketahui, jika seseorang bisa menyalurkan hawa murninya hingga mencapai ujung pedang dan mengirimkan aliran hawa dingin yang menusuk tulang, itu berarti tenaga dalam yang dimilikinya pasti lihai sekali dan sudah mencapai puncak kesempurnaan. Gakulem kun merasa tenaga dalamnya belum sanggup mencapai taraf sedemikian lihainya. Maka dia lantas mengambil keputusan seandainya, hawa dingin di ujung pedang lawan itu tercipta karena aliran hawa murni maka itu semua menandakan kalau tenaga dalamnya masih kalah setingkat dibandingkan lawannya. Berpikir sampai di situ, pelan-pelan Gakulem kun bergerak maju ke depan. Tapi setiap inci ia mendesak maju ke depan, hawa dingin yang terpancar keluar dari ujung pedang lawan makin lama terasa semakin dingin, sehingga membuat orang merasakan dirinya seakan-akan berada di dalam sebuah tiga gedung salju yang dingin sekali. Seandainya Gakulem kun tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna, dia pun sulit untuk menahan dinginnya hawa pedang tersebut. Dalam pada itu, Jiki Wuliong serta Nikon cilik berbaju putih itu sudah mengundurkan diri sejauh sepuluh kaki lebih dari tempat semula. Gakulem kun tertawa dingin dengan seramnya, tangan kanannya segera dia ayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan berhawa dingin ketubuh Nikon setengah umur itu, kemudian serunya ketus. Ingin kulihat-kulihat hawa pukulan siapa yang jauh lebih dingin mendadak Nikon setengah umur itu merasakan hawa dingin yang dipancarkan olehnya kena didesak balik sehingga berbalik menekan ketubuhnya. Belum lagi hawa pukulannya menyambar lewat, segulung aliran hawa yang dingin menusuk tulang dan cukup membekukan peredaran darah telah menyelimuti sekujur tubuhnya. Dengan perasaan terperanjat, buru-buru dia mengundurkan diri enam depa ke belakang. Gakulem kun tertawa terbahak-bahak, bagaikan sukna gentayangan dia melintas ke depan dan menerjang tiga jengkal di hadapan Nikon setengah umur itu. Dengan kening berkerut Nikon setengah umur itu menarik pedang di tangan kanannya ke belakang, setelah itu secara aneh dan diluar dugaan ujung pedangnya kembali menusuk ketubuh Gakulem kun. Mimpi pun Gakulem kun tidak menyangka kalau perubahan jurus serangan lawan bisa berubah sedemikian cepatnya. Segulung aliran hawa dingin yang menyengat badan secepat petir menerjang tiba. Dalam gugutnya dia melompat ke sebelah kiri, kemudian dengan kaki kanannya menutul pedang si Nikou. Berkelit sambil melancarkan serangan balasan. Kedua macam gerakan itu dilakukan hanya berselisih waktu sedikit sekali, sehingga seakan-akan dilakukan pada saat yang bersamaan. Mimpi pun Nikou setengah umur itu tidak menyangka kalau Gakulem kun bakal melakukan sebuah tandangan dengan gaya serangan demikian anehnya. Padahal serangan sudah terlanjur dilancarkan, untuk membuyarkan serangan sambil mundur jelas sudah tak sempat. Terpaksa sambil mendengus dingin dia putar pedangnya melindungi badan kemudian dibacokan ke bawah. Dalam anggapannya andai kata Gakulem kun tidak segera menarik kembali tendangannya itu, miscaya sepasang kaki lawan akan terpapas kutung oleh ayunan senjatanya. Sayang sekali dia sudah lupa menilai kekuatan tenaga dalam yang dimiliki si anak muda itu. Jangan dilihat pendangan dari Gakulem kun itu seperti amat sederhana dan tiada sesuatu yang aneh, padahal sesungguhnya memiliki tenaga pukulan yang luar biasa dasyatnya. Di kalaniko setengah umur itu mengayunkan pedangnya untuk membacok ke bawah, dengan cepat ia merasakan hawa serangan yang dikerahkan olehnya itu terpantul balik oleh dororgan segulung tenaga pantulan yang amat dasyat sehingga mengakibatkan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan. Kering, kering, kering serentetan suara gemerincing bergema memecahkan keheningan. Termakan oleh genjetan dua gulung tenaga serangan yang maha dasyat itu mendadak pedangnya tergetar putus menjadi berapa bagian. Mikau setengah umur menjadi terkejut sekali, buru-buru dia membalikan badan dan melompat muudur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Dengan sikap yang santai tapi gagah perkasa Gakulem Kun berdiri tegak di tempat. Setelah menjurah katanya, maaf-maaf, pertandingan ilmu kita diakhiri sampai di sini saja sebenarnya Mikau setengah umur itu sedang berdiri dengan wajah kaget bercampur terkesiap, akan tetapi setelah mendengar perkataan itu. Dengan wajah penuh diliputi hawa amarah, ia melotot sekejap ke arah Gakulem Kun, setelah itu baru menghela napas panjang. Kau sudah berhasil menembusi penjagaanku demikian ia berkata, maka silahkan melanjutkan perjalananmu akan kemohon petunjukmu lagi dalam barisan lenghun Kiam Tin nanti selesai berkata. Ia lantas membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Sutai, harap tunggu sebentar Gakulem Kun segera berteriak dengan suara keras. Langkah tubuh si Mikau setengah umur itu sangat enteng dan lagi cepat sekali, dalam akejap metu, tubuhnya sudah berada belasan kaki jauhnya dari tempat semula. Ketika mendengar teriakan itu dia berhenti sebentar sambil katanya, masalah yang menyangkut soal Jicin Peng tentu akan diterangkan sendiri oleh suhuku bila kau berhasil menembusi barisan lenghun Kiam Tin nanti. Seusai berkata, dia melanjutkan kembali perjalanannya menuju dalam hutan sana. Si Mikau cilik berbaju putih itu memandang sekejap ke arah Gakulem Kun, kemudian dengan perasaan iba bercampur kasihan, bisiknya dengan lirih, jisusok serta bayi lelakinya sudah tidak berada di atas pulau ini lagi, tidak menunggu sampai Mikau tersebut menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat ke Gakulem Kun bertanya, di mana dia? Dapatkah kau beritahukan kepadaku Niko kecil berbaju putih itu menghela napas panjang, sahutnya? Aku juga tidak tahu. Sejak jisus yok pulang kemari sebulan berselang, aku hanya pernah berjumpa satu kali, sampai bulan ini bahkan bayi lelaki itu pun sudah tidak kulihat. Aku rasa kau mesti menjumpai suhuku lebih dulu baru bisa mengetahui duduknya persoalan ini. Cuma suhuku sedang menutup diri sekarang. Satu-satunya care yang bisa melanggar kebiasaannya tidak menerima tamu, dikala sedang menutup diri adalah menembus dulu barisan lenghang kiam tin. Seandainya aku berhasil menembusi barisan lenghun kiam tin, betulkah aku bisa ketemu dengan lem hei sini? Menurut apa yang ku ketahui, pada dua puluh tahun berselang, dikala suhuku sedang menutup diri pula, mendadak datang seorang lelaki yang bersikeras ingin berjumpa dengan suhuku. Semua susok dan supek yang berada dalam kuil tak seorang pun yang mampu menandingi kelihayannya. Kemudian kami juga mempersiapkan barisan lenghun kiam tin, tapi toh akhirnya barisan tersebut kena ditembusi juga, terpaksa suhuku harus membatalkan pertapaannya dan keluar dan gua untuk menjumpai lelaki tersebut. Siapakah lelaki itu konon dia adalah Tokliong Cuncu Yolong yang namanya amat tersohor dalam dunia perselatan itu mendengar perkataan itu, Gak Lemkun segera merasakan darah panas yang mengalir di dalam tubuhnya bagaikan mendidih saja, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Apalagi terbayang bagaimana gurunya di maya lalu berhasil menembusi barisan lenghun kiam tin. Bagaimanapun juga ia merasa berkewajiban untuk mempertahankan prestasi yang pernah diperoleh orang tua itu. Kembali terdengar Niko kecil berbaju putih itu berkata, Selama banyak tahun belakangan ini, berkat petunjuk dan pengawasan suhuku yang seksama dan bersungguh-sungguh, ilmu barisan lenghun kiam tin kami telah peroleh kemajuan yang amat hebat, Ditambah lagi ilmu silat yang dimiliki supek sekalian telah memperoleh kemajuan yang berlipat kali lebih hebat, Aku khawatir meski ilmu silat yang kau miliki sangat debat, tapi, Gak Lemkun tersenyum. Terima kasih banyak atas petunjukmu, tapi aku bersikeras akan mencoba sampai dimanakah kehebatan dari ilmu pedang lenghun kiam tin itu. Kau toh juga mengerti bahwa bocah itu adalah putraku. Bagaimanapun juga mustahil aku harus pulang dari sini dengan tangan kosong Kalau begitu ku ucapkan saja semoga kau sukses selalu, silahkan mengikuti di belakangku Begitulah dengan dipimpin oleh Niko cilik berbaju putih yang berjalan di depan, Mereka menembusi sebuah bukit. Melalui dua butah lembah bukit dan akhirnya sampailah di tepi sebuah telaga yang sangat indah sekali. Sebuah bangunan kuil Niko yang mentereng dan kokoh berdiri dengan angkernya di situ. Itulah kuil si Tin An yang amat tersohor namanya di dalam dunia persilatan, Empat penjuru sekeliling situ penuh ditumbuhi pohon siong. Pohon liu melambai di sana sini, pemandangan alam di sekeliling tempat itu sungguh indah menawan. Waktu itu malam sudah menjelang, tapi suasasa di dalam kuil si Sian An amat terang-benderang bermandikan cahaya. Anehnya tak nampak seorang manusia pun yang menyambut kedatangan mereka, Suasana di sekeliling tempat itu sunyi-senyap. Nikoh berbaju putih itu mengajak Gak Lam Kun dan Jiki Wuliong masuki ke dalam ruangan kuil. Sudah dua buah halaman yang mereka tembusi akan tetapi tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Angin sejuk berhembus sepoi-sepoi, bau harumnya bunga berhembus memenuhi seluruh ruangan. Di sekeliling halaman kuil penuh tumbuh beraneka macam bunga yang harum baunya. Suasana yang begitu nyaman dan tenteram itu memberi kesan seakan-akan mereka sedang berada dalam sorga loka belaka. Setelah melewati sederet dinding pekarangan yang tinggi, sampailah mereka dalam sebuah halaman yang luas sekali. Di tengah halaman telah berdiri sembilan orang Nikoh setengah umur yang berbaju warna putih bersih. Halaman itu didirikan dengan menempel di atas dinding bukit sebuah lorong bertingkat tujuh berdiri dengan angkernya di situ. Di atas pintu gerbang terpanjang sebuah lentrah yang memancarkan cahaya terang dan menyoroti tulisan Ching Siu Kek di atas pintu itu. Gak Lam Kun merasa amat terkejut, diam-diam pikirnya dengan perasaan was-was. Mungkin di dalam bangunan loteng inilah lembe sini menutup dirinya untuk bertapa sementara dia masih berpikir sampai di situ. Nikoh cilik berbaju putih itu sudah maju lebih dulu dengan langkah lebar, kemudian kepada seorang Nikoh tua yang membawa senjata hutrim dia melapor. Toa Supek, Gak Si Chu telah datang Nikoh tua itu manggut-manggut katanya dengan suara yang sangat lembut dia halus, Ciu Beng, di sini sudah tiada urusanmu lagi. Kau boleh segera mengundurkan diri untuk beristirahat baik sahut Ciu Beng, si Nikoh cilik ini. Setelah memberi hormat, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ. Pelan-pelan Gak Lam Kun mengalihkan sinar matanya dan memperhatikan kesembilan orang Nikoh yang berada dihadapkannya, tampak raut wajah Nikoh-Nikoh itu rata-rata segar dan bersinar mata amat tajam. Sudah pasti mereka adalah jago-jago lihai yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, terutama sekali Nikoh tua itu. Sepasang matanya tajam bagaikan semilu dan cukup membuat Gak Lam Kun merasakan hatinya amat tak enak. Dengan suara yang lembut, kembali Nikoh tua itu bertanya, Kaukah yang bernama Gak Lam Kun? Gak Lam Kun manggut-manggut, benar, harap lo sutai memberi maaf. Sebelum membicarakan segala sesuatunya lebih baik terjanglah dulu barisan lenghun kiamtin ini. Tukas Nikoh tua itu cepat ke Gak Lam Kun tidak menyangka kalau mereka akan memaksanya terus untuk bertarung, padahal dibalik kesemuanya itu mempunyai alasan lain. Sudah barang tentu Gak Lam Kun tidak tahu akan rahasia itu. Dia hanya merasa bahwa tindak tanduk orang-orang aliran Lem He terlalu kaku dan tidak memberi muka kepada orang lain. Sesudah berada dalam keadaan seperti ini, Gak Lam Kun sendiri pun tak mau memperlihatkan kelemahan lagi, dengan dingin dia lantas berkata, Kalau begitu, bersiap-siaplah barisanmu dalam waktu singkat. Kesembilan orang Nikoh itu sudah bergerak maju ke muka dan mengurung Gak Lam Kun serta Jiki Wuliong di tengah kepungan serentak mereka meloloskan pedangnya yang tersoran di belakang punggung. Anehnya, setiap bilah pedang tersebut semuanya memancarkan cahaya berkilauan dan bentuknya putih bersih bercahaya. Bukan dibuat dari emas, juga bukan dari baja. Tapi seperti terbuat dari bongkohan es yang telah membeku. Begitu kesembilan bilah pedang tersebut diloloskan bersama, hawa dingin segera memancar keempat penjuru. Jiki Wuliong yang memiliki tenaga dalam agak cetek segera merasakan hawa dingin yang menusuk badan, tiba-tiba sekujur tubuhnya menggigil keras bagaikan terjebur ke dalam gudang salju saja. Saking kedinginannya badannya sampai menggigil keras dan sepasang giginya saling bergemerutakan. Gak Lam Kun yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, mendadak dia mengayunkan tangannya dan secepat kilat melancarkan sebuah totokan ke atas tengkuk Jiki Wuliong. Begitu Jiku Wuliong kena tertotok badannya, bagaikan mendapat aliran listrik bertegangan tinggi saja, sekujur badannya kontan saja terasa kaku dan kesemutan, tapi sesaat kemudian ia merasakan adanya segulung hawa panas yang menyengat badan muncul dari dalam pusarnya dan mengalir ke seluruh badannya, detak jantung menjadi lebih keras dan peredaran darahnya juga mengalir semakin cepat. Keadaan tersebut ibaratnya seorang yang berlarian kencang dalam udara yang sangat dingin semakin udara di luar dingin membekukan badan, tapi aliran darah dalam tubuhnya panas bagaikan mendidih seketika itu juga semua hawa dingin yang mencekam tubuhnya tersapu lenyap hingga tak berbekas. Perlu diterangkan di sini, setiap orang memiliki tenaga dalam tingkat tinggi, selain bisa menotok jalan darah orang untuk membunuhnya, dia pun bisa menggunakan totokan jalan darah untuk mengobati orang atau menembusi nadi penting si sakit, malahan bisa juga membantu peredaran darah orang yang tersumbat. Kegunaannya beraneka ragam dan luar biasa daya kekuatannya. Setelah menyaksikan demonstrasi yang dilalukan oleh Gakulem Kun itu, diam-diam Niko tua itu mempunyai perhitungan di dalam hati kecilnya. Ia sadar bahwa pemuda yang dihadapannya itu adalah seorang jago tangguh yang belum pernah dijumpai dalam 20 tahun terakhir ini. Gakulem Kun sendiri pun merasa terperanjat sekali setelah menyaksikan kesembilan bilah pedang yang memancarkan cahaya berkilauan itu, sehingga meski berada di bawah serangan hawa dingin yang menyengat badan, ia lama sekali tidak merasa gentar. Mendadak kesembilan orang Niko itu mulai menggerakkan barisannya. Sembilan belah pedang secara bersambung-sambungan digetarkan menciptakan selapis jaring cahaya yang berkilauan di mana-mana pelan-pelan menjerat kedua orang itu. Adik Gakulem Kun segera berbisik, duduk saja di sini dengan tenang sambil menonton aku bertarung, jangan semelarangan bergerak mengerti setelah berbicara sampai di situ, dari sakunya Gakulem Kun segera mengeluarkan sepasang senjata tunggalnya yakni Tok Liyong Cijiu, cakar sakti naga beracun, dan cepat-cepat dikenakan di atas tangannya. Hawa dingin yang seram dan kaku dengan cepat menyelimuti wajah kesembilan orang Niko tersebut setelah mereka saksikan senjata itu, sebab pada 20 tahun berselang di tempat yang sama mereka bersembilan telah dikalahkan juga oleh Yolong dengan senjata Tok Liyong Cijiu tersebut. Gakulem Kun tidak banyak berbicara lagi, Tangan kanannya segera diayunkan ke depan dan didorong ke muka dengan jurus Lip Hua Hang Kau, membuat garis lekukan dengan tenaga. Teriying, traaan, teriying, traaang terdengar suara gecmerincing yang sangat ramai bergema memecahkan keheningan. Empat bilah pedang yang berada di barisan depan tau-tau sudah membacok semua di atas cakar sakti sebelah kanan itu. Di dalam melancarkan serangan cakar sakti itu Gakulem Kun telah seratakan tenaga serangan yang mahadasyat. Betapa terkejutnya dia setelah menyaksikan serangan tersebut berhasil dibendung oleh keempat orang Niko tersebut tanpa mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak. Sementara dia masih termenung empat bilah pedang yang berada di barisan belakang telah menusuk tiba bersamaan waktunya, kemudian secara tiba-tiba memisahkan diri. Doan belakang kiri kanan empat bilah menyerang bersama-sama. Selain jurus serangannya aneh, juga cepat dan gesitnya bukan kepalang. Gakulem Kun segera berkelit ke samping, cakar di tangan kirinya digetarkan keras-keras. Setelah menghindarkan diri dari tusukan yang datang dari belakang, dia menggetarkan pula tusukan pedang yang datang dari depan, tapi pedang yang datang dari kiri dan kanan telah menusuk tiba pula dengan kecepatan luar biasa. Mendadak ia menyaksikan keempat orang Niko itu melompat maju bersama ke depan, Gakulem Kun segera membentak keras, cakar dan telapak tangan dipergunakan bersama, gulungan tenaga pukulan yang sangat dasyat bagaikan amukan ombak di samudera langsung meluncur ke muka dengan hebatnya. Haruslah diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Gakulem Kun telah mencapai puncak kesempurnaan. Setiap saat kulit badannya bisa berubah bentuk menurut kehendak hatinya. Baru saja sepasang pedang nikau yang ada di sebelah kiri dan kanan itu menempel di atas bajunya, mendadak ujung pedang itu tergelincir ke samping, sementara sepasang lengannya mendadak menekuk dan memanjang beberapa inci dari biasanya. Sepasang telapak tangan dan cakar Gakulem Kun, dengan membawa deruan angin serangan yang sanggup menghancurkan batu cadas dengan cepat menerjang ke tubuh lawan. Dalam waktu singkat dari posisi bertahan ia merubah posisinya menjadi penyerang. Gakulem Kun sama sekali tidak menyangka kalau ilmu meringankan tubuh aliran Lam Hai sesungguhnya demikian sempurnanya. Baru saja serangan dilancarkan, tahu-tahu kesembilan orang nikau itu sudah menyebarkan diri keempat penjuru. Seperti capung menyambar air atau kupu-kupu terbang di antara aneka bunga mereka menyusup ke sana kemari, sebentar memisahkan diri sebentar berkumpul kembali. Semuanya dilakukan dengan enteng, sakti dan luar biasa. Secara beruntun, Gakulem Kun telah melancarkan beberapa jurus serangan tangguh tapi tak sebuahpun yang berhasil mengenai sasarannya. Ia merasa gerakan tubuh mereka jarang sekali dijumpai dalam dania persilatan. Padahal, dari mana ia bisa tahu kalau gerakan tubuh mereka itu diciptakan berdasarkan gerakan tubuh dari Kim Si Ing yang langka dalam dunia ini? Tanpa disadari kesembilan orang nikau itu sudah menciptakan ilmu barisan yang sangat tangguh untuk mengepung Gakulem Kun di tengah arna. Gerakan tubuh kesembilan orang nikau itu semuanya enteng dan melompat ke sana kemari tidak menentu. Di mana ujung pedangnya menyambar lewat, yang menjadi sasaran adalah jalan darah mematikan di tubuh lawan. Padahal waktu itu Gakulem Kun harus menutup semua jalan darah pentingnya untuk membendung aliran hawa dingin yang menyengat badan, lagi pula harus pecahkan perhatian untuk melawan musuh, sesungguhnya dia berada dalam posisi yang amat sulit. Mendadak Gakulem Kun berpekek keras, badannya melompat ke udara. Bagaikan seekor burung aneh, sepasang cakarnya diayunkan ke udara dan menyapu ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Buru-buru kesembilan orang nikau itu memencarkan diri keempat penjuru untuk menyelamatkan diri. Gakulem Kun membentak keras secara tegas dan bersungguh-sungguh dia melepaskan serangkaian serangan berantai. Semua ancaman sama sekali tidak mengenal ampun. Tenaga dalam yang dimiliki Gakulem Kun amat sempurna. Setiap pukulan, setiap totokan jari tangan, setiap tendangan ataupun sambaran cakarnya, hampir seluruhnya mengandung tenaga serangan yang amat sempurna. Di mana serangan itu tiba, terasalah dengusan angin serangan berhembus lewat. Betul ilmu silat yang dimiliki kesembilan orang nikau itu amat sempurna akan tetapi mereka masih jauh di bawah kemampuan Gakulem Kun. Oleh sebab itu mereka tak heran, menyambut datangnya serangan dengan kekerasan. Setiap kali menghadapi ancaman, mereka selalu menghindar atau berkelit ke samping dengan gerakan tubuh yang enteng dan lincah, kemudian mengurungnya dengan barisan pedang yang amat tangguh itu. Jikiuliong yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam merasa girang sekali, pikirnya, jika keadaan berlangsung terus dalam keadaan begini, cepat atau lambat pasti ada satu dua orang di antara mereka yang akan terluka. Jika sampai demikian maka sudah pasti ilmu barisan ini bisa dijebolkan sama sekali mendadak kesembilan orang nikau itu merubah gerakan barisannya. Sekarang mereka menyebarkan diri kemana-mana, sebentar berkumpul sebentar berpisah. Dengan mempergunakan pepohonan dan gunung-gunungan sebagai tempat pelindungan mereka perketat barisannya dengan aneka gerakan tubuh yang aneh. Sedemikian hebat dua luar biasanya perubahan itu sehingga cukup membuat pusing setiap orang yang kebetulan mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Sembilan orang nikau itu berlarian kesana kemari persis seperti ada puluhan orang bahkan ratusan orang yang sedang lari bersama. Seluruh halaman menjadi penuh dengan bayangan manusia yang saling berkelebatan. Ibaratnya Tian Li San Hoa, bida dari langit menyebar bunga, mereka melompat kian kemari dengan sangat indahnya. Gak Lam Kun yang sedang bertarung, sambil melanjutkan pertarungannya diam-diam dia mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu. Setelah melihat setian lama, diam-diam dia merasa kaget bercampur keheranan. Ternyata barisan Leng Hoa Kiam Tin yang mereka pergunakan itu mirip sekali dengan barisan Pat Tin Toh dari Kong Beng yang amat tersohor itu. Cuma saja kalau diamati lebih seksama lagi ternyata gerakan itu jauh berbeda. Delapan orang nikau masing-masing menempati posisi Siu, Seng, Seng, Tu, Si, Im, Keng dan Ki delapan buah pintu. Bagaimanapun barisan tersebut berputar, kedelapan buah posisi tersebut ternyata saling berhubungan dan bantu-membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi posisi itu pun ada bedanya dengan barisan Pat Tin Toh, yakni di sini kelebihan satu orang. Orang itu sama sekali tidak ikut bergerak, tapi seorang pemimpin yang berdiri memegang kendali. Ia tak berfergeser dari posisinya semula. Gak Lemkun yang menyaksikan kejadian itu segera menarik kesimpulan bahwa orang itu besar kemungkinan adalah pemimpin barisan yang mengatur perubahan dari kedelapan orang anak buahnya. Itu berarti seandainya ada merobohkan nikau tua ini lebih dulu, maka besar kemungkinan barisan tersebut dapat dijebolkan dengan begitu saja tanpa harus bersusah. Pak Yah Gak Lemkun segera bergerak dari timur ke barat lalu menerobos keluar untuk menyerang. Siapa tahu baru saja ia bergerak ke timur, nikau di sebelah barat telah mendahului melancarkan serangan, sementara dia melangkah ke barat, nikau di timur dan selatan kembali menyergap tiba-o-o-o-o-o-o. Dengan begitu, kendatipun dia telah berusaha dengan segala kemampuan, akan tetapi usahanya selalu gagal. Jangan toh menyerang si nikau tua tersebut, untuk mendekati pusat barisam pun sudah sukarnya bukan kepalang. Makin bertarung Gak Lemkun merasa semakin gusar. Tiba-tiba ia menjadi nekat, segenap kepandaian sakti yang dimilikinya segera digunakan semua. Sepasang cakar mautnya menyambar ke sana kemari dengan hebatnya. Di mana cakar itu menyambar lewat, batu dan cadas beterbangan di angkasa malah batu-batuan yang tersusun menjadi gunung-gunungan pun hancur berantakan tak karuhan. Mendadak terdengar serentetan suara dingin yang berkumandang datang, bocah keparat ini terlalu tidak tahu adat, ternyata berani betul untuk merusak tempat pertapaan kita yang sangat indah. Ini mendadak terdengar suara desingan senjata rahasia yang sangat keras berkumandang datang dengan dasyatnya, dan langsung menyergap ke arah tubuhnya. Gak Lam Kun tertawa dingin, ajaknya, HMM, kau anggap senjata rahasia itu sanggup mengapa-apakan diriku ternyata Gak Lam Kun mengira senjata rahasia tersebut dilancarkan oleh kesembilan orang nikau tersebut. Tapi setelah mendengar suara desingan angin tajamnya dia baru merasa kalau gelagat tidak benar, sebab suara itu kedengarannya seakan-akan datang dari atas atap leteng bertingkat tujuh itu. Senjata tersebut entah terbuat dari benda apa. Sebutir demi sebutir persis seperti mutiara dan bersinar tajam. Begitu menyambar ke bawah dan terhantam oleh pukulan dasyat Gak Lam Kun, mendadak saja butiran senjata rahasia itu hancur lebur menjadi bubuk halus. Segulung hawa dingin yang menusuk badan segera menyebar pula keempat penjuru. Tanpa terasa Gak Lam Kun merasakan tubuhnya bergidik keras sehingga merinding, secara tiba-tiba ia merasakan badannya kedinginan setengah mati. Kiranya Lam Heis ini telah mengambil bongkahan es abadi yang berusia seribu tahun dari sebuah tebing bersalju disebut puncak bukit yang tinggi. Bongkahan salju itu telah dibuatnya menjadi butiran tengpok cu yang merupakan senjata rahasia tiada keduanya di dunia ini. Mutiara ini bukan saja dapat dipakai sebagai tasbeh, juga bisa dipakai untuk melatih ilmu tenaga dalam, terutama sekali bisa dipakai sebagai senjata rahasia yang tiada taranya di dunia ini. Terima kasih telah menonton!